Bukan merujuk Matius, dia pun mengembangkan Matius, ya, tapi tidak merujuk. Matius itu mendapatkan masukan kan dari Markus. Markus kan dari Barnabas. Ini bukan dari Barnabas. Lain lagi, Lukas ini dari Paulus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak-Ibu Lisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar, Bapak-Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget. Nah, saudaraku, kita akan melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang ibu yang bernama Ibu Irene Handono. Sudah lama sekali beliau menjadi mu'alak, tetapi tidak bisa move on dengan Alkitab. Tidak bisa move on dengan Alkitab. Kenapa tidak bisa, Bapak-Ibu? Karena Alkitab yang kita imani ini sangat mudah kita baca, sangat mudah kita pahami, dan tidak banyak aturan. Berbeda dengan kitab yang diimani oleh Ibu Irene Handono. Itu banyak sekali aturan-aturan yang ada di dalamnya. Ini tidak bisa, begini tidak bisa. Seperti membaca ya, itu harus sesuai dengan makhrijal hurufnya. Pendek panjangnya itu harus kena gitu, harus pas, harus tepat. Kalau tidak, ya kemungkinan tidak sah, saudara. Ya kemungkinan tidak sah. Boleh membaca. Boleh membaca, tetapi banyak orang yang mengkritik nantinya ketika dia baca tidak sesuai dengan tajwid, dan tidak sesuai dengan makhrijal hurufnya. Akan dikritik oleh banyak orang. Tetapi ketika bacaan itu dibawa ke dalam sholat, maka bacaan itu tersebut tidak sah, bila makhrijal hurufnya tidak tepat, tidak sesuai, dan panjang pendeknya itu mengenai tajwid, tidak mengenak. Maka orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu, dilarang untuk menjadi imam. Nah, saya pernah bertanya kepada Ustadz. Waktu saya belajar di pondok pesantren, Bapak Ibu, saya pernah bertanya kepada Ustadz saya. Saya berkata, Ustadz bagaimana dengan orang sumbing? Orang sumbing itu tidak tepat dalam membaca huruf-huruf dalam bahasa Arab. Itu tidak tepat. Dia berkata apa, kita nangkapnya apa. Itu benar-benar tidak tepat. Nah, ini orang yang seperti ini bagaimana? Makhrijal hurufnya, sudah tentu amburador semua. Pendek panjangnya itu sudah tentu amburador semuanya. Ini hukumnya bagaimana? Ustadz saya tidak bisa menjawab, Bapak Ibu. Hanya bisa tertawa, lalu entah apa jawabannya. Pokoknya tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Ujung-ujungnya apa? Jangan bertanya yang tidak-tidak. Padahal ini penting, seorang rasanya yang penting yang kita tanyakan. Karena sering kita dengar dari teman-teman kita dari seberang bahwa ketika makhrijal hurufnya tidak pas, tidak cocok, tidak tepat, maka itu kita lihat itu banyak dikritik oleh orang. Dan dalam sholatnya itu bila dibaca seperti itu, tidak sah. Bagaimana saya katakan tadi? bahwa Alkitab yang kita imani itu sangat mudah kita pahami, sangat mudah kita baca, sangat mudah kita mengerti. Kenapa? Karena sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Ibu. Dan Tuhan tidak pernah mewajibkan kepada kita harus satu bahasa. Misalnya, harus bahasa Ibran tidak boleh diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Ibu. Itu tidak, Bapak Ibu. Jadi, yang Tuhan inginkan kepada kita bahwa kita membaca surat cintanya dia, yaitu Alkitab, lalu kita lakukan apa yang kita baca. Nah, teman-teman kita dari seberang, mereka jago membaca, bukan saja jago membaca, bisa hafal, tetapi tidak tahu apa yang mereka hafal. Ketika kita bertanya, rata-rata mereka tidak tahu, Bapak Ibu, apa yang mereka hafal itu tidak tahu. Tapi jago mereka hafal. Hebat mereka dalam hafalan. Bahasanya, Maw, kerijal hurufnya tepat sekali. Enak sekali ketika didengar, seolah-olah. Karena dibacanya berkirama. Tetapi ketika ditanya, apa yang aku baca tadi? Ya, ayat ini. Ya, dari kitab ini. Nggak maksud saya artinya itu apa. Nggak tahu, saudara. Benar-benar tidak tahu. Ya, benar-benar tidak tahu. Maka berbahagialah kita. Yang sudah percaya kepada Alkitab. Jangan sampai kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus, Bapak Ibu. Seperti Ibu, Ireni Handono ini. Dan teman-teman yang lain. Sampai mereka sudah menjadi mu'alaf pun, mereka masih suka baca Alkitab. Mereka masih suka bahas Alkitab. Mereka masih suka kemana-mana itu bahas Alkitab. Di warung mereka bahas Alkitab. Sampai di masjid mereka bahas Alkitab. Mereka buat perbandingan antara kitab yang diimaninya sekarang dengan kitab yang diimaninya dulu, Bapak Ibu. Ya, mereka buat perbandingan. Nah, memang tidak akan sebanding. Bila dibandingkan dengan kitab kita, dengan kitab mereka. Ya, tidak sebanding. Ini bukan berbicara sombong, ya. Bukan berbicara sombong. Di dalam kitab yang diimani oleh Ibu, Ireni Handono itu tidak ada kata-kata, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengenia kamu, doakan mereka yang mengutuki kamu, berkati mereka yang membenci kamu. Itu tidak ada di sana. Tidak ada. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Benar-benar tidak ada. Yang ada apa? Sebagaimana yang sering kita lihat di media sosial. sedikit-sedikit, bila bersinggungan dengan iman agama kepercayaan akidah mereka, holol daramu. Holol daramu. Holol daramu. Holol daramu. Ini yang sering kita dengar, saudara. Tetapi menyangkut apa yang tersebut dalam kitab itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu, dikasih, teman-teman, para pencinta, jilalak-jilalakit. Mari kita lihat bagaimana cuplikan video berikut ini. Dan nanti juga akan diberikan komentar oleh saudara kita, Bang Arief Gule, yang punya channel TV, Laskar Kristus. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Kalau Injil, kan harusnya Injil saja. Jangan ada Matius Lukas gitu. Tidak berarti memang Matius ini penulisnya, Umi. Penulisnya. Itu yang juga... Matius ini sendiri, Umi, muridnya Isa. Nah, ini dia. Di antara mereka penulis ini, Tidak ada satu pun murid Nabi Isa alaihissalam. Markus ini penelitian menyatakan, Dia ini menulisnya sekitar tahun 60 sampai 80-85. Dan itu Yesus sudah meninggal, Isa. Iya. Sudah meninggal. Dan katakanlah ya, Kalau mereka benar, Meninggalnya tahun 33, Ini adalah tahun 60 ke atas sampai 80, katakanlah. Ini berarti selisih satu generasi. Berarti tidak ada yang bertemu dengan Isa alaihissalam. Tidak pernah. Jadi, siapa Markus? Kan akhirnya kita bertanya. Siapa Markus? Ternyata Markus inilah kemanakan Barnabas. Oh, Markus ini justru kemanakan Barnabas. Barnabas ini pernah ketemu Isa alaihissalam. Iya, memang dia murid. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Terus Matius, siapa dia? Matius. Dia tidak pernah kenal. Dia tidak pernah jadi murid. Mungkin ketika Nabi Isa ngajar, Dia masih kecil kali. Atau belum lahir. Bagaimana Lukas? Lukas ini siapa? Lukas ini orang lain lagi. Bukan dari kalangan yang sama ini. Jadi, dia bukan merujuk Dari Matius. Bukan merujuk Matius. Dia pun mengembangkan Matius. Ya, tapi tidak merujuk. Matius itu Mendapatkan masukan kan dari Markus. Markus kan dari Barnabas. Ini bukan dari Barnabas. Lain lagi, dia. Lukas ini dari Paulus. Ya, teman-teman sekalian. Itulah video daripada Umi Rene Handono Yang terah-terangan Mengatakan bahwa Tidak ada satupun para murid Yang menuliskan kitab Injil ya. Jadi, teman-teman sekalian. Ini sangat keliru sekali. Dan yang lebih anehnya di sini. Dan yang lucu-lucu ya. Dimana ketika dia sudah mulai menjelaskan Sampai sesak nafas, teman-teman sekalian. Umi Rene Handono ini sesak nafas. Untung-untung tidak dicabut nyawanya Oleh Malaikat Tuhan. Bukan merujuk Matius. Dia pun mengembangkan Matius. Ya, tapi tidak merujuk. Tidak merujuk. Kalau Matius itu mendapatkan masukan Dari tidak merujuk. Kalau Matius itu mendapatkan masukan Dari ya, tapi tidak merujuk. Kalau Matius itu mendapatkan masukan Dari Markus. Markus kan dari Barnabas. Ini bukan dari Barnabas. Ya, itu adalah satu raja teman-teman sekalian. Raja Herodes. Itu yang ditampar oleh Malaikat lalu mati loh ya. Karena dia menyatakan dirinya itu sebagai Allah. Ya, jadi kurang lebih dengan kasus Daripada Umi Rene Handono ini teman-teman sekalian. Dia merasa diri orang yang paling hebat. Dia adalah orang yang tahu Injil. Ya, daripada orang-orang Kristen ya. Padahal dia bukan orang Kristen. Bisa jadi dia ditampar oleh Malaikat Maut. Lalu mati teman-teman sekalian ya. Oke, benarkan teman-teman bahwa Tidak ada salah satupun murid Yang menuliskan kitab Injil. Jadi teman-teman, saya mau gambarkan dulu. Injil ini seringkali disalah mengerti oleh orang-orang Islam ya. Mereka katakan bahwa Alkitab itu Injil ya. Mereka tidak tahu bahwa Alkitab itu termuat semua. Mulai dari kitab kejadian sampai kitab wahib. Jadi perjanjian lama dari perjanjian baru. Sedangkan yang kalau kita lihat kecocokannya di dalam kitab Al-Quran Itu hanya beberapa yang dari perjanjian lama. Misalnya kisah Nabi Ibrahim, Nuh, kemudian Musa. Lalu ada beberapa lagi ya. Salomo. Tapi ditulis dengan tidak lengkap teman-teman sekalian dalam Al-Quran. Walaupun mereka selalu klaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Tapi tidak semua ada teman-teman sekalian. Contoh. Tentang penciptaan manusia itu tidak ada di Al-Quran loh. Itu bagaimana Tuhan menciptakan Adam ya. Yang nambil dari buta anak, dibentuknya. Udah jadi bentuk manusia. Lalu dihempuskan ruh atau roh di dalam tubuh dari Adam baru menjadi makhluk hidup. Itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran teman-teman. Yang setahu saya dari pencerama-cerama para ustadz. Mereka hanya tahu ketika Allah menciptakan manusia. Dia berkata, Maka semua jadi. Katanya hanya berfirman saja. Tidak demikian. Ketika diciptakan manusia. Maka Tuhan bekerja di sana. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambarnya. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Oke, kita kembali kepada Irineandoro teman-teman sekalian. Benarkah yang menuliskan Injil itu? Injil harus kita tahu dulu. Bahwa Injil adalah yang memuat tentang riwayat kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya hingga sampai kematian dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga. Itu tentang Injil. Jadi semua tentang kehidupan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya. Baik. Teman-teman. Saya mau kasih tahu buat kita. Bahwa yang menuliskan kita Matius adalah murid Yesus sendiri. Tidak seperti yang disampaikan oleh Irineandoro tadi. Tapi ditulis oleh murid Yesus sendiri. Kalau dia katakan Matius waktu itu baru lahir di jaman Yesus itu ya. Dia baru lahir. Masih kena kanal lah. Dia belum bisa menulis katanya. Ini omong kosong. Dia sedang bertakiyah. Mari kita melihat buktinya di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang kedua. Kita ada empat ayat tapi kita baca ayat kedua sampai ayat yang keempat aja teman-teman sekalian. Saya akan bacakan lihat teman-teman di layar kaca saudara. Yesus memanggil kedua belas murid. Ayat kedua. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andres saudaranya. Dan Yaakobus anak Jebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Yaakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Jelot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah teman-teman sekalian di ayat yang kedua tadi ya. Di ayat ketiga disitu dikatakan Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai. Nah Matius pemungut cukai inilah tentu dia punya pendidika. Latar belakangnya teman-teman sekalian pemungut cukai otomatis dia pandai untuk kali-kali. Dia pandai untuk menghitung. Berarti dia pandai untuk menulis. Oleh karenanya dia juga yang menulis tentang silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjelma menjadi manusia. Oke. Jadi teman-teman kalau dikatakan bahwa tidak ada murid yang menuliskan kita Injil. Itu omong kosong. Itu pembohong besar. Irini hadonong pembohong besar anda. Kalau kau sudah tua lebih baik urus masa tuamu. Kalau kau sudah mu'alaf lebih baik kau urus ke mu'alafanmu. Bahas tentang Muhammad dan Al-Quranmu. Ya. Kami tidak ada urusnya dengan itu. Jangan bahas ke kristenan. Jadi sangat jelas disini teman-teman sekalian bahwa Injil Matius ya. Ditulis oleh seorang murid Yesus Kristus. Yang bernama Matius. Yang profesinya waktu itu pemungut cukai. Jadi dia sendirilah yang menuliskan itu. Tentang riwayat kehidupan Tuhan Yesus Kristus selama ada di dunia ini. Ya. Kemudian teman-teman sekalian. Ada lagi kah? Yang menuliskan Injil. Selain daripada Matius. Ada. Siapakah dia? Yaitu Yohannes. Itu juga murid Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan dia sebagai murid yang paling mudah pada waktu itu. Ya. Murid yang paling mudah. Dia yang menuliskan Injil Yohannes. Yang menyatakan bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dia yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dia murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi. Dia murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi. Dia tahu seluk-beluk tentang kehidupan Tuhan Yesus. Berdekatan dengan Yesus. Bahkan biasa tidur di dadanya Tuhan Yesus. Ya. Saking akratnya dia dengan Yesus. Jadi itu omong kosong. Irani Handono. Kalau anda berkata tidak ada yang menuliskan Injil dari atau antara para murid. Markus dan Lukas itu juga termasuk murid Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang yang sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tentu saja. Mereka hidup sejaman Yesus. Hanya saja. Mereka tidak mungkin termasuk di dalam kategori ke-12 rasul. Tidak terkategorikan Markus dan Lukas di sana. Tetapi mereka ada pada waktu itu. Akhirnya ketika mereka sudah bersama-sama dengan ke-12 murid. Dan akhirnya mereka mulai cerita dengan hal itu. Akhirnya apa? Dituliskanlah kitab Injil Lukas dan juga Injil Markus. Kemudian teman-teman sekalian. Yohanes murid Yesus ini juga. Bukan hanya Injil Yohanes yang dia tulis. Tapi dia juga menulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan juga dia menulis kitab Wahyu. Di mana dia menulis kitab Wahyu teman-teman sekalian. Karena murid yang mati dengan baik. Walaupun sebelumnya Yohanes ini teman-teman sekalian pernah digoreng mengenai sejarah. Sejarah mencatat dia pernah digoreng. Lalu dia selamat dari situ. Akhirnya dia dipuang ke Pulau Patmos. Dan di sanalah dia menulis kitab Wahyu. Itu memuat tentang kehidupan Yesus Kristus. Yang datang sebagai Raja. Dan yang akan datang untuk menghakimi umat manusia. Maka ditulislah itu oleh Yohanes. Murid Tuhan Yesus yang paling mudah. Bahkan ada fitnah di luar sana. Dari para ustaz termasuk Irine Handrono ini. Berkata bahwasannya yang diserupakan dengan Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus menurut mereka tidak mati di salib. Tapi diangkat ke langit. Katanya yang diangkat ke langit. Jadi diserupakan. Maka orang yang diserupakan itu adalah Yohanes. Karena mereka katakan murid yang paling mudah. Murid yang paling mudah adalah Yohanes. Yang menulis kitab Injil Yohanes. Satu, dua, tiga Yohanes. Dan juga kitab Wahyu. Jadi mereka mengklaim bahwa dia lah yang menggantikan Yesus di atas kayu salib. Itu bohong. Karena Yohanes itu dia masih hidup. Sampai bisa menulis itu ya. Injil Yohanes. Dia menulis satu, dua, tiga Yohanes. Dan kitab Wahyu. Jadi sangat fitnah. Jika Irine Handrono berkata. Tidak ada satupun murid Yesus Kristus yang menuliskan Injil. Nah, jadi gimana teman-teman sekalian dengan apa yang saya cerita dan kenal ini? Bagi teman-teman saya yang kristal. Mari baca sejarah. Lihat di internet. Sekarang ini udah maju. Begitu cari untuk semua ada. Jadi tidak ada yang bisa dibohongi lagi. Tentang naskah-naskah kuno. Silahkan pelajari saat ini. Manuskrip-manuskrip dari Injil ini pun masih utuh. Dan disana tercatat penulis-penulisnya. Matius yang ditulis oleh Matius penunggu Cuka yang adalah murid Yesus Kristus. Markus ditulis oleh Markus sendiri juga. Orang yang sudah menjadi murid Yesus Kristus. Walaupun dia tidak termasuk di dalam kedua belas rasul. Yang inti ya. Yang dipilih ya langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Lukas. Juga murid Tuhan Yesus Kristus. Dan Yohanes. Semua adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Dan saya dan saudara saat ini juga adalah murid Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita orang yang telah ditentukan untuk selamat. Karena firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak akan binasa. Melainkan akan memperoleh kehidupan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua supaya kita jangan mudah terkecoh dengan para nabi palsu dan guru palsu. Yang banyak bermunculan di media sosial. Sementara mereka tidak tahu apa yang mereka ikuti. Apa yang mereka percayakan dan apa yang mereka imani. Teman-teman itu Bapak Ibu selalu menghindar ketika kita bertanya tentang iman mereka. Selalu menghindar. Bahkan mereka lebih pintar ya. Pintarnya dimana Bang Fedy? Pintarnya mereka itu sebelum kita bertanya iman dia. Dia bertanya dulu iman kita. Bahkan ngoceh-ngoceh. Tetapi ketika kita bertanya tentang iman dia. Dia tidak mau jawab. Bahkan dia untuk membenarkan agamanya. Membenarkan iman kepercayaannya. Bahkan membenarkan jujurannya. Itu pakai ayat-ayat Alkitab. Ini kan sangat tidak masuk akal saudara. Tetapi inilah yang terjadi pada mereka saat ini. Dah. Saya selalu berkata kepada teman-teman semuanya. Bahwa mari kita beri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dan kita mari meluruskan setiap apa yang sudah mereka bengkokkan. Nah ini tugas kita. Kita harus mampu memberikan tanggung jawab. Kepada mereka yang mempertanyakan iman percaya kita. Terhadap Adonai Yisua Hamasyah. Yesus Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.